Sekilas saham IIKP, PT Inti Agri Resource Terbuka Saudara pemirsa, saham dalam sekilas saham episode kali ini masih membahas salah satu portfolio Asabri data lengkapnya ada di layar ini, sumber dari Tempo 18 Januari 2020 Sekilas saham sudah membahas beberapa emiten yang bertanda hitam hari ini kita akan fokus IIKP Asabri memiliki 11,58% modal saham perusahaan ini harga terakhir cukup Rp50 saja Inti Agri Resource pemegang sahamnya seperti ini namun melihat data Tempo tadi sepertinya sudah bertambah ya ini kan Desember 2018 didirikan 99, Gopablik 2002, 2005 berubah jadi sepertinya ada akuisisi mengubah usaha menjadi perusahaan yang fokus industri ikan arowana super red dengan merek siluk red terus nama persorannya, nama perusahaannya, nama perusahaannya, ganti nama juga PT Inti Kapuas Arowana Nah, 2008 ganti IIKP yang sekarang ini Nah, dengan perusahaan yang skalanya berapa ini modal saham yang disetor Nah, nanti setelah ini Anda akan tahu ya angkanya dengan skala seperti ini aksi korporasinya berapa kali itu ada right issue, 2005 right issue lagi, 2006 oke kemudian bidang usahanya apa sih? aktivitas berikanan, yang satu arowana ya arowana, international arowana brandnya itu juga pertambaan ini sepertinya luas tambak jadi yang satu bidang perdagangan yang satu bidang tambaknya dengan luas tambak 500 ribu meter persegi 50 hektare ya oke neraca IIKP neracanya seperti ini seperti bagus ya namun harus diingat, dilihat lagi modal sahamnya 374 jadi sebenarnya perusahaan sudah defisit 12,13 miliar nah, dari mana defisitnya Anda akan tahu langsung kalau lihat data keuangannya yang dilaporkan perusahaan seperti ini kemudian kinerja saham IIKP sahamnya seperti ini pernah di harga tertinggi 264 rupiah setahun terakhir wow oke peringatan adakah? kalau Anda search di menu berita suspensi search IIKP 23 Januari yang lalu ada pengumuman suspensi kenapa baru sekarang ya? nah, kalau pengumumannya suspensinya bareng bersama yang lain-lain ada MYR IJG PSMRU dan TRAM harga 50 rupiah ekuitas defisit terlalu banyak peringatan kita nggak usah analisa lebih panjang lagi demikian sekilas saham edisi kali ini ikuti episode lainnya dan subscribe di channel ini terima kasih selamat menikmati